Pada video sebelumnya setelah membuat rangkaian piezo dari PCB bolong. Nah buat kalian yang belum menontonnya, saya sangat menyarankan kalian untuk menontonnya terlebih dahulu sebelum kalian menonton video ini. Kali ini saya membuat rangkaian piezo dari breadboard atau dalam bahasa indonesia adalah papan roto. Tapi apa sih breadboard atau papan roti ini? Papan roti ini papan yang memiliki lubang sama seperti papan PCB bolong sebelumnya. Nah tapi lubang-lubang pada papan roti ini menyatu dengan lubang di sampingnya. Jadi disini ada dua bagian yaitu bagian A dan F. Contohnya, lubang A ini menyatu dengan lubang B, C, D, dan E. Dan lubang F menyatu dengan lubang G, H, I, dan J. Dan tidak menyatu dengan lubang di bawahnya, hanya ke samping saja. Juga memiliki bagian power positif dan negatif. Papan roti yang saya gunakan ini memiliki empat jalur power yang terpisah. Untuk bagian power ini, lubangnya menyatu ke bawah sepanjang garis ini. Kelebihan papan roti ini yaitu solderless atau kita tidak perlu menggunakan solder lagi. Jadi kita bisa langsung tancapkan komponen-komponennya pada papan roti ini. Berbeda dengan papan PCB bolong yang dimana kita harus menyoldernya untuk menyatukan komponennya. Terima kasih telah menonton! 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 Terima menonton! Terima kasih telah 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 menonton!